Hai guys, balik lagi bareng kita di Items, informasi ke teman-teman milenial. Pastinya hanya di Matanya Indonesia TV, Matanya Indonesia. Wow, welcome back nih bareng sama Nuka Azwita di sini. Dan Alfie Diatmoko, seneng banget ya kita kembali lagi nemenin para milenials yang ada di rumah. Nuka, apa kabar Nuka? Alhamdulillah baik banget Alfie, seger banget. Hari ini kita biru-biru ya. Semoga hati kita gak biru. Tidak mau biru. Kita harus tetap semangat pokoknya. 30 menit ke depan, Nuka sama Alfie pastinya bakal nemenin teman-teman milenials yang ada di rumah. Yang menyaksikan kita nih dengan berbagai informasi yang menarik dan juga bermanfaat. Alfie, kira-kira kalau ngomongin soal gadget nih. Gadget, waduh. Wah, ini pasti banyak dong teman-teman milenials yang di sini. Wah, sekarang mah semua handphonenya udah yang berbasis Android ataupun pakai iPhone atau Apple. Apple, waduh iPhone, Android, semuanya bagus. Semuanya bagus, sesuai dengan kebutuhan. Karena fitur-fitur smartphone di 2020 tuh sudah sangat advance. Wah, teknologi memang makin maju banget. Iya lah, seiring berjalanan waktu ya kan. Mungkin dari HP-HP yang mungkin masih ada tombol-tombol ya, yang kayak balok-balok ya sampai bisa di flip phone. Iya, bener-bener. Kayak gitu, sekarang udah gak ada ya kan. Tapi itu menjadi memori yang tak terlupakan. Kalau HP zaman dulu, apa sempat punya? Oh, banyak. Ada Nokia. Oke, banyak banget kan serisnya tuh. Waktu itu kan. Terus masuk ke basis-basis yang udah agak-agak modern. Sony Ericsson. Iya, terus Blackberry yang sempat jadi booming banget gitu. Terus apalagi ya. Akhirnya kesini-sini kan ada mulai. Udah mulai Android lah ya. Android terus iPhone. Nah, teman-teman millenials kira-kira udah nebak gak? Kita bakal ngomongin apa episode kali ini. Tadi kan kita udah intro sedikit tuh, pasti udah bisa nebak dong. Ya, jelas lah. Apa dong, kita mau bahas apa? Smartphone. Oh, kirain soal New Year Resolution. Oh, enggak. Itu udah. Maksudnya kita mau bahas itu terus. Maksudnya New Year Resolution di handphone. Resolusinya, ya kan sekarang udah 4K. 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 Oh, 4K. Atau retina display kalau merek yang itu. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira kalau teman millenials nih, sukanya smartphone apa nih? Nah, kita di sini. Atau punya smartphone apa di rumah yang sekarang kalian punya itu? Apa, iya kan? Karena rata-rata semua pasti sekarang kita basicnya tuh udah memakai handphone yang Android. Smartphone lah ya. Smartphone. Udah di dunia digital sekarang, iya kan? Nah, pas banget. Sekarang udah pake semua ya. Dulu kita pake handphone tuh kayak mewah banget. Mewah banget. Mewah? Mewah banget. Tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah gampang banget gitu ya. Iya, iya. Mencari handphone. Semua orang kayaknya udah punya smartphone ya kayaknya. Mewah, hampir ya. Justru yang barang-barang kayak handphone-handphone jadul tuh jadi ini, collector item, sih ya kan? Kayaknya unik gitu. Iya, iya unik gitu. Ih, Nuka mesti nyimpen tuh beberapa. Masih? Iya, merek-merek yang dulu-dulu tuh. Ya kan? Nah, tapi itu dulu kayaknya kita ada kamera aja udah mewah banget gitu ya. Tapi masih apik nggak kondisinya? Masih apik. Widih. Cia Allah. Mantul. Kayaknya bisa dijual lagi nih. Kenang-kenangan tuh. Kenang-kenangan. Kenang-kenangan sayang kalau dijual juga ya kan? Nah, kayak... Sekarang tuh kita mau membahas fitur-fiturnya lah ya. Fitur-fitur apa aja sih yang dimiliki oleh smartphone zaman sekarang nih dengan teknologi yang luar biasa ini. Jadi bisa membuat kalian nyaman menggunakan smartphone. Oke. Ada Pak Orvi yang pertama? Yang pertama, ada yang namanya teknologi AI atau Artificial Intelligence. Jadi fitur ini tuh bagus banget Nuka. Ngebantu kita sehari-hari lah bisa misalkan... Hei Google, bla 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 bla. Kayak apa? Voice control lah kayak voice action gitu. Kita nyuruh pakai mulut atau nggak. Kita misalkan mau searching-searching internet tuh jadi lebih mudah gitu. Jadi ini tuh lebih kayak apa ya? Tapi kalau AI ini bukan setahun Nuka tuh dia lebih dominan di kamera ya? Enggak juga. Itu ada lagi namanya face recognition. Oke. Kalau AI itu Artificial Intelligence tuh lebih ke fungsinya. Kayak sekarang kan Android atau iPhone tuh udah banyak. Kayak multifungsinya lah kayak tadi ya kan. Kita bisa nyuruh HPnya pakai suara kita. Atau nggak nanti kita apa? Main games tuh. Pakai itu juga kan. Pokoknya mempermudahkan inilah penggunanya di smartphone gitu. Oke, baik. Yang kedua selanjutnya ada prosesor canggih. Prosesor canggih. Nah ini biasanya di smartphone ini udah banyak banget ya. Prosesornya canggih karena mulut di tasking dan cepat. Dan makin cepat ya gitu kan. Sekarang smartphone-smartphone zaman sekarang tuh udah tinggi-tinggi speknya. Ya kan jadi kayak tadi yang... Apalagi kalau yang suka gaming. Nah itu yang aku bilang tadi tuh. Kayak dengan dibantu artificial intelligence dan juga prosesor yang canggih. Jadi main game atau nggak yang kayak tadi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak penting. Cuman bermanfaat juga tuh sangat membantu lah. Nah ini dia juga kan. Jadi dengan prosesor yang canggih. Membuat penggunanya juga kan lebih mudah ya. Lebih enak. Makanya nggak yang lemoh. Nah biasanya kan handphone-handphone terdahulu mungkin nggak bisa secepat itu gitu. Nah kalau ini bisa. Misalkan zaman dulu suka cepat panas ya. Kalau main game. Atau nggak yang buka aplikasi yang berat-berat gitu. Jadi artificial intelligence juga itu membantulah. Kayak prosesornya. Baik banget. Nah itu yang mesti teman-teman millenial tahu bahwa nggak hanya fungsinya smartphone tuh. Cuman buat nelpon doang. Ya kan. Video phone, sosmed. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Terus yang selanjutnya ini yang ketiga Alvi. Ini biasanya penyimpanannya tuh semakin besar. Stroke-nya tuh lebih besar. Oh storage-nya ya. Storage-nya lebih besar. Karena kan biasanya kita sekali foto aja mau makan. Saiz yang besar banget tuh. Ya sekitar lima megabyte. Tergantung ini megapiksel ya kan. Ya cuman karena sekarang kan udah jamannya digital ya kan. Millennials. Millennials tuh suka foto-foto yang high definition. Nah itu makanya kayak gede. Makanya butuh storage yang. Besar juga. Cukup besar. Ya kayak video-video kayak 4K gitu slow motion. Itu gede. Walaupun cuman berapa detik kan. Apalagi kalo ngerekamnya lama. Jadi memori penyimpanannya lah ya. Iya. Bisa lebih besar. Dan apalagi untuk kita-kita sekarang ini pengguna smartphone itu kan. Penyimpan datanya banyak. Iya. Video-video, foto-foto, penangan yang indah dulu kan. Nah. Kalo yang udah tidak terpakai dibuang aja. Oh buang aja. Siap-siap-siap. Tapi simpennya di iCloud. Simpennya di iCloud. Oke baik. Terus yang selanjutnya ada bisa deteksi wajah. Wajah. Yang tadi Nuku bilang kan. Ini dia nih. Jadi biasanya tuh sekarang handphone tuh udah makin canggih ya. Karena untuk buka kunci handphonenya kadang-kadang kita cuma kebuka. Karena dia udah tau wajah pemilik dari. Face recognition namanya. Iya. Kayak gitu loh. Canggih banget kan. Kalo dulu kan belum bisa kayak gitu. Kalo dulu mau buka HP BBM misalkan. Bintang terus itu dulu. Iya, iya, iya. Untuk buka kuncinya. Iya. Kalo sekarang jangan mudahnya. Bintang terus apa? Yang sebelah kanan tuh oke. Handphone taruh aja di depan muka. Kebuka langsung. Iya. Kalo tahun sebelumnya mungkin 2 tahun yang lu masih fingerprint ya. Sekarang udah bisa wajah. Sekarang udah bisa wajah. Iya itu tadi. Makin tahun. Ini kesini makin kesini. Teknologinya juga makin berkembang. Betul banget. Disini udah ada belum? Yang punya HP ngebukanya pake wajah. Kayaknya sih rata-rata udah banyak ya. Karena handphone smartphone ini udah dijual banyak banget di pasaran. Iya. Sepertinya aku harus update nih dengan teknologi karena handphonenya lagi. Beli handphone baru lah. Beli handphone baru lah. Oh ya siap. Kita beli handphone baru di sini ya. Iya. Wah luar biasa gitu kan. Iya ibu produser ya. Episode-nya lebih banyak lagi. Tolong tuh. Intinya seperti itu ya kan. Nah yang kelima juga nih sekarang style-nya tuh udah mulai makin keren-keren ya kan. Handphone-nya sekarang dan layarnya makin lama makin lebar. Terus kayak bisa dibilang nozzle-nya tuh makin tipis ya kan. Wah pokoknya keren. Pokoknya nggak kayak jangan jodek. Handphone-nya sekarang mungkin lebih canggih ya nggak tebal. Iya lebih tipis. Jadi enak digengar. Terus juga fullscreen gitu kan. Iya fullscreen. Udah tombol-tombolnya udah nggak ada lagi. Kalau dulu kan layarnya cuma sedikit. Karena pakai. Iya masih ada tombol-tombol kayak gitu. Iya masih ada tombol gitu. Nah kalau sekarang udah rata-rata tuh. Udah rata-rata. Fullscreen semua. Fullscreen semua. Layar sentuh. Nah itu. Jadi mempermudah juga. Enak lebih enak lah. Betul. Handphone. Iya kan. Waduh ini siapa nih ganteng banget. Wih. Apalagi kalau sekarang bisa ini nonton video pakai VR. Ya kan. Jadi ada kacamata nih HP tinggal. Wih keren tuh. Iya kan kalau lagi nonton yang enak-enak gitu kan. Yang lagi seru-seru tuh. Itu seperti nyata. Hahaha. Misalkan lagi nonton action. Wah kita seperti ada di film itu gitu kan. Kayak merasakan langsung kan. Nah gitu. Nah kira-kira kalau teman-teman millenials. Pengguna handphone. Sudah seperti itu kah gitu. Atau masih punya yang jadul. Nah apa tuh. Nanti boleh ya kan. Boleh. Share aja. Share ke kita. Kira-kira handphonenya udah handphonenya kayak. Tapi sih rata-rata lu kok udah yakin nih. Teman-teman millenials di rumah pasti udah. Udah menggunakan smartphone. Smartphone. Karena sesuai juga dengan perkembangan zaman kita butuh. Butuh ya. Dan juga rata-rata handphone-handphone jadul udah gak support. Ya kan kayak aplikasi sekarang gitu. Jadi emang sepertinya kita dipaksa gitu kan. Dipaksa mengikuti. Mengikuti tren. Atau teknologi zaman sekarang. Kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan digunakannya juga harus bijak ya. Iya bijak. Gak boleh buat penipuan. Nah. Segala macem tuh gak boleh gitu. Betul. Jadi harus bijak menggunakannya. Alvi sendiri udah menggunakan smartphone. Sudah. Pastinya ya. Cuman belum ini. Belum bisa mendiktasi wajah. Wajah. Belum. Itu dikit lagi. Dikit lagi. Itu kitanya yang kurang canggih kayaknya ya. Iya. Dan kurang uang sebenernya. Kurang budgetnya. Tolong jangan dibuka tentang budget disini. Gak apa-apa. Eh ada ibu produsen. Itu dia guys. Jadi ya. Kurang lebih seperti itulah perkembangan zaman ya. Dari kita mungkin melihat yang zamannya. Handphone antenanya panjang mungkin. Iya kan. Dari dulu ada Nokia. Motorola. Motorola. Sony Ericsson ya. Wah sempet punya tuh semua merek tuh kan. Iya bener-bener. Terus. Lanjut lagi booming. Blackberry. Blackberry. Kalau Blackberry ya. 2009. Eh 2010-an ya. 2011. Dan sekarang. Banyak banget sih. Sekarang mau udah. Berbagai macam brand yang. Bisa kita beli sesuai dengan. Isi dompet kita masing-masing. Karena juga. Smartphone-smartphone sekarang udah makin lama. Makin murah. Karena kan kompetitif ya kan. Ya terserah. Tinggal kebutuhannya apa. Kalau misalkan mau yang gaya-gayaan. Terlalu punya. Banyak duit. Bisa lah. Yang. Logo. Nah. Itu dia. Jadi teman-teman millennials. Terserah deh ya. Mau beli yang harga berapa. Iya. Mau yang puluhan juta juga ada. Ya kan. Sekali beli. Bisa dapet motor. Atau yang. Sekali beli ya. Masih bisa nyicil rumah lah. Nah. Sesuai aja. Sesuai kebutuhan. Sebenernya. Digunakan sesuai dengan. Kebutuhan. Terus bijak ya kan. Gak disalah gunakan. Oke. Itu teman-teman millennials. Kira-kira. Habis ini Nuka sama Alfie mau bahas apa. Makanya jangan kemana-mana. Karena items masih akan balik lagi ya. Oke. Jadi. Tetap di items informasi ke. Keteman-teman millennials. Keteman-teman millennials. cilantro. америк Nasılさい. allyu ind